Terima kasih Terima kasih Semua berdoa Untuk memulai pelajaran kita Semoga pelajaran Kemudian pandemi segera berlaku Terima kasih Terima kasih Terima kasih Tidak Oke kita Lanjut ya Di semester satu kita sudah bahas Materi tentang jaringan komputer Jaringan komputer Walaupun mungkin kita Tidak tuntas semua materi Karena sebenarnya masih banyak materinya Paling tidak Kalian sudah mengetahui dasar-dasar Daripada jaringan komputer Jaringan komputer itu ada yang sifatnya Lokal Lokal hanya terbatas di tempat Atau wilayah tertentu saja Ada juga yang sifatnya Global ya Global itu ya bisa diakses Dimana saja Seperti internet Internet adalah Salah satu contoh jaringan komputer Yang paling luas Kalau lokal Atau land Ya itu contohnya yang ada di sekolah kita Di semester dua Di semester dua kita akan bahas Mata yang berbeda Topik yang berbeda dan Mudah-mudahan lebih bagus ya Lebih asik Nanti belajarnya Karena kita akan praktek Jadi di semester dua kita akan praktek ya Dan materi Apa yang akan kita bahas di semester dua Bapak tidak sampaikan secara langsung Tapi nanti di tengah-tengah kita diskusi Akan kalian tahu sendiri Apa topik Atau materi yang akan kita bahas Pada semester dua ya Oke Sekarang Bapak Tanya ya Nanti Bapak ada beberapa pertanyaan Dan tolong dijawab dengan jujur ya Tapi sebelumnya coba Diaktifkan dulu kameranya Kameranya diaktifkan Bapak mau screenshot Untuk laporan Ya Semua kameranya diaktifkan Tolong Kameranya Siapa nih yang belum nih si Yang aktif cuman si itu ya Si Akmal ya kok Yang lainnya gak ada nampak ya kameranya Yang lain Yang lain Ya oke Kita mulai Bapak akan mengajukan beberapa pertanyaan Dan tolong dijawab ya Sekarang coba Bapak tanya Di antara kalian disini ada 18 orang ya 18 atau 17 18 orang disini Apakah ada di antara kalian Yang kelas 97 yang sudah Yang sudah goblok Sudah ada Siapa Akmal Akmal udah goblok Man Sudah Ya Akmal goblok Sudah berapa lama gobloknya Man Baru tahun ini Baru tahun ini melewak Baru tahun ini gobloknya Sebelum-sebelumnya Enggak goblok ya Enggak ya Sebelumnya pintar ya Sekarang goblok Ya oke Selain Akmal Siapa yang goblok Yang sudah goblok Siapa Kiara mana Kiara Ya Pak Ya Sudah goblok belum Kayaknya ya Pak Tahun ini Pak Kayaknya tahun ini goblok ya Kenapa baru tahun ini goblok Enggak tahun-tahun lalu Kalau tahun lalu kan Pak Mungkin karena faktor offline Pak Jadi belajarnya kan bareng-bareng Pak Nah jadi gampang paham Kalau sekarang susah pahamnya gitu Pak Jadi harus banyak belajar lagi Pak Kalau sekarang susah pahamnya Jadi goblok ya Pak Masya Allah Ya Kiara Kamu pikir sekali ya Kiara Natasa Sudah goblok belum? Sudah goblok juga Masa Matas 97 goblok-goblok ya Oke Maaf ya Oke Sudah berapa lama goblok Matas Matas ya Semenjak belajar offline lah Pak Semenjak belajar offline Ya jujur sekali ya Ines 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 Marlinda Sudah goblok Nes Ines Sudah Pak Sudah Oke Sudah berapa lama Semenjak pandemi juga Iya juga sih Pak Tahun-tahun kemarin juga kayaknya Ines Oh tahun kemarin juga goblok Sekarang tambah goblok ya Aduh kalian jujur sekali ya Oke Ardila 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 Dwi Putri mana? Ya Pak Ya Pak Ya oke Udah goblok Ardila udah goblok ya Udah semangat ya gobloknya Oke Tahun mulai kapan? Pas semenjak pandemi Pak Pas semenjak pandemi goblok ya Sebelumnya gak goblok ya Aduh Subhanallah Ya Allah Ampudilah aku ya Allah Siti Nur Azura Mana? Siti Nur Azura Iya Pak Siti Siti itu singkatan ya Kalau laki-laki Saidina Kalau perempuan Saidati Disingkat Siti ya Oke Siti Nur Azura Sudah goblok dulu? Sudah? Iya Pak Sudah berapa lama Gokblok? Sama 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 Belajar online Gini Sama 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 online Gokblok Subhanallah Oke Bapak cepat aja ya Tansiki Sudah goblok Tansiki Tantan Tantan Sudah Pak Sudah goblok Oke Noviana Sudah Noviana Noviana Sudah Pak Sudah goblok Farsa Sudah Pak Farsa Sudah Oke Rafli 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 Bisa dibilang ya Pak Apa dikit-dikit Sudah Pak Sudah menuju goblok Sudah menuju goblok Sudah lagi Ini ya Oke Marita 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 Ya sudah Pak Sudah lama Sudah lama Oke Sudah lama goblok ya Yang Muhammad Nadiem Ya Nadiem Siapa Oke Muhammad Nadiem Sudah Pak Sudah Zaidafi Ya Pak Sudah goblok Sudah Pak Oke Mantap Sudah goblok ya Sudah Pak Sudah Nafi Zatorizka Oh Sudah tidak goblok Padahal goblok Bagus Enak banget Nafi Zatorizka Waalaikumsalam Warahmatullahi Sudah Pak Nafi Zatorizka Sudah Pak Sudah goblok Sudah Enak gak goblok Enak gak Enggak 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 enak ya Ada enaknya Ada enaknya Ya Rizky Kurniawan Rizky Ya udah C'mon Rizky Sudah goblok belum Sudah ya Sudah Sudah ya Enak ya Oke oke Fahri 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 Ya Pak Sudah Sudah goblok belum Sudah banget Pak Sudah ya Oke Eci Eci Sudah goblok Ci Ci Iya Pak Fikra Oh ya oke Enggak usah malu-malu ya Bilang aja Iya atau belum Fikra Sudah Pak Fikra Sudah ya Fikra sudah goblok Berapa lama Fikra sudah goblok Dari SD Dari lahir Atau dari kapan Sudah lama ya Oke Bapak tanya semua ya Tolong Mikrofon semua Diaktifkan Mikrofonnya Semua mikrofon Diaktifkan ya Mereka 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 Tanya enak enak enggak Tanya Enggak Siapa bilang Siapa bilang gak enak Siapa bilang gak enak enak enggak ah lebih seru anak yang anak yang yang bagus yang yang kreatif yang biasanya goblok ya jadi bapak suka anak-anak yang goblok oke jadi materi kita di ini Sekarang bapak berpikir materi dalam bentuk presentasi poin tolong disimak dulu bapak tanya ya ambil Ya, ya, lari Ya, kelihatan Kelihatan, Mbak Oke, matanya kita tadi Oke, ini ya GoBlock Oke, GoBlock Ya Kalian tahu GoBlock? Tahu GoBlock? Ini, GoBlock Hasil katanya dua ya GoBlock GoBlock Oke, paham ya? Ya Jadi materi kita di sebesar dua adalah kita belajar tentang GoBlock Oke, kalian tahu GoBlock? Kalian tahu GoBlock itu apa? Tahu, Pak Ya, oke Apa itu, BloB? Website, LoB? Apa itu, BloB? Singkatan Ya, betul sekali Singkatan Oke Oke BloBlock itu adalah Sing? Singkatan Singkatan dari apa? Singkatan Singkatan dari apa? Singkatan dari Ayo dong, aktif dong Mana suaranya? BloBlock, Pak BloBlock itu adalah singkatan Singkatan dari Di mana suaranya? Singkatan dari WeBlock Ya Jadi, BloBlock itu singkatan dari WeBlock Webnya cuma diambil B-nya doang ya Web Diambil B-nya doang Kemudian Lock Ya, WeBlock Ya, WeBlock Oke Dan ini WeBlock ini sebenarnya masih merupakan singkatan Lengkapnya apa? Lengkapnya apa? Ini masih singkatan sebenarnya Apa? Lengkapnya apa? Kemanjangannya? Halo, Maretta? Iya, Pak Ya, apa lengkapnya? Apa, Maretta? Farsa Ya, lengkapnya adalah Website Yaitu Website Lock Oke Jadi, Block itu merupakan singkatan dari Web Block Oke, singkatan dari Website Lock Itu Block Ya, setnya Oke, paham sama di sini ya? Bisa di paham? Paham, Pak Ya Jadi, Pak ulang Block Block itu merupakan Singkatan 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 dari Web Lock Ya, singkatan dari Web Lock Kemudian singkatan lagi dari Website Lock Website Lock Itu lengkapnya ya Jadi, lengkapnya adalah Website Lock Jadi, betul yang dibilang oleh Akmal tadi Block itu merupakan Website Ya, Website Oke, nanti Website seperti apa Nanti kita bahas ya Oke Sekarang Apa arti Website Apa arti Website Dalam bahasa Indonesia Dalam bahasa Indonesia Website itu apa? Kalau kita terjemahkan Ya, situs web Selain situs web Yang sudah menjadi Bahasa baku Bahasa baku Bahasa Indonesia baku Apa? Bahasa Indonesia bakunya apa? Website Sudah sering kamu dengar Atau baca? Sudah sering didengar Atau dibaca? Apa itu? La 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 Laman Oke, betul sekali Laman Ya Jadi, website itu adalah Laman Oke Nampak di layar? Nampak Ya, website itu artinya Laman Dalam bahasa Indonesia Laman Apa bedanya dengan halaman? Ayo Ada yang tahu Apa bedanya Laman dengan Halaman Kenapa enggak disebut Halaman Ayo Tardilah Kenapa enggak disebut Halaman Kenapa disebut Atau di Istilahnya adalah Laman Belum sarapan ya Kalian jawab aja Walaupun salah Enggak apa-apa ya Kita sedang belajar ya Oke Kenapa disebut dengan Laman? Karena ini Dia Bentuknya Apa namanya Abstrak ya Abstrak Tidak berupa fisik Maksudnya Itu Laman Tapi kalau berupa fisik Seperti Halaman rumah Halaman belakang Halaman buku Bentuknya Fisik Yang bisa kita Rasakan Bisa kita pegang Digital Digital ya Atau abstrak Atau maya Maka istilahnya adalah Laman Itu bedanya ya Antara halaman dengan laman Jadi kalau bentuknya Abstrak Digital Atau maya Itu istilahnya laman Tapi kalau bentuknya fisik Yang bisa kita sentuh Rasakan Atau pegang Itu namanya halaman Oke Itu beda halaman dengan laman Kemudian berikutnya Lock Apa itu lock? Apa lock? Ini Nes Ines lock apa Nes Apa 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 Apa? Ada yang tahu? Apa? Tidak tahu Kalau tahu, dijawab Ya, gitu ya Tidak tahu, Pak, gitu ya Jelas ya Jadi kalau kalian nggak tahu, ya bilang aja Nggak tahu, jangan diam aja Kalau tahu, dijawab Atau kalaupun kalian ragu-ragu, dijawab Nggak apa-apa, salah nggak apa-apa Jangan diam aja, dong Oke, apa itu lock dalam bahasa Indonesia? Catatan, Pak Halo Ya, catatan Catatan apa? Catatan apa? Yang lain? Well done, mana well done? Suara Bapak putus-putus, Pak Suara Bapak putus-putus Yang lain dengar putus Putus, Pak Iya, Pak Cuma nggak terlalu parah Putus-putus ya Putus-putus Oke, tapi masih bisa diikuti ya Masih, Pak Iya, Pak Masih, Pak Oke Lock itu artinya catatan apa tadi? Catatan Catatan nggak tahu Oke, cepat ya Catatan nggak tahu Yaudah Kalau nggak tahu, bilang nggak tahu Jangan lama-lama Bapak nanya-nanya nggak ada suaranya Ya Oke Lock itu artinya catatan harian ya Jadi lock itu artinya catatan harian Makanya kalau kalian punya HP Ya HP itu kan ada lock juga tuh Catatan harian HP Miss call Catatan HP Telepon keluar, telepon masuk Dan lain-lain Ya itu ada locknya Atau catatan harian Atau kalau ada orang Seorang pegawai Karyawan di suatu perusahaan Mereka punya namanya Lock book Lock book Buku catatan harian Ya Ya seperti jurnal ya Sama seperti jurnal Atau Tiari Tiari Itu catatan harian Lock Oke Jadi Kalau digabung Kalau digabung apa adanya Kalau digabung apa Halo Anybody home Iya dong Tinggal di Kita aja Laman Catatan harian Terima kasih Kita sekali Astagfirullahaladzim Laman catatan harian Tinggal digabung aja Kenapa susah sekali ya Ya Atau bisa juga situs internet Yang berisi catatan harian Boleh Situs internet yang berisi catatan harian Atau website Yang berisi catatan harian Seperti itu bisa Ya Laman catatan harian Ada pertanyaan sampai sini Gak ada ya Kita lanjut Kemudian istilah-istilah dalam blog Oke Istilah-istilah dalam blog Itu ada banyak ya Istilah-istilah dalam blog Ada banyak Yang pertama ada Goblok Yang barusan kita bahas Goblok Goblok itu artinya Orang yang sudah ngeblok Goblok itu artinya Ngeblok Bahasa indonesia non formalnya Ngeblok Goblok itu ngeblok Oke Atau ada istilah lain Ngeblok Blog Blogging Ya blogging Atau goblok Itu sama ya Ngeblok Yang kedua adalah blogger Ya blogger itu adalah orangnya Ya blogger itu orangnya Orang yang ngeblok Itu disebut dengan blogger Orang yang aktivitasnya ngeblok Itu artinya Blog Oke Kemudian ada istilah blogging Bloggingnya Ini hampir sama ya Goblok dengan bloggingnya Goblok itu artinya Sudah ngeblok Oke Blogging itu adalah aktivitas Ngebloknya Blogger itu orangnya Ya Goblok itu berarti sudah ngeblok Kalau blogging Aktivitas ngeblok Kalau blogger itu orangnya Ya Orang yang sudah ngeblok Kemudian ada istilah author 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 itu artinya penulisnya Ya penulis blog Penulis itu bisa jadi dia pemilik Blog itu sendiri Bisa jadi orang lain yang diundang Untuk menjadi penulis Di blog orang lain Ya Jadi author Atau penulis blog Itu bisa jadi dia sendiri Yang punya blog Atau orang lain Yang menjadi penulis Di blog orang lain Ya Oke itu author Kemudian berikutnya avatar Avatar itu adalah Simbol atau lambang Atau logo Ya Ya Sebenarnya kan ada logo Simbol Yang seperti gambar profil itu Itu namanya avatar Ya Ya Foto profil itu avatar Kemudian ada Posting Ya Posting ini artinya Menulis Artikel Di blog Kemudian menerbitkannya Jadi menulis artikel Kemudian menerbitkannya di blog Ya Menulis artikel Kemudian menerbitkannya di blog Itu namanya Posting Posting itu proses Memindahkan tulisan Kemudian ditampilkan di blog Ya itu posting Oke Jadi ada go blog Blogger Blogging Author Avatar Posting Ya Kemudian Ada lagi Namanya dashboard Dashboard ini adalah Tempat atau menu Yang kita nanti gunakan Untuk mengelola blog Jadi ada aplikasi Ada aplikasi khusus Untuk mengelola blog Nah di dalamnya itu Nanti ada namanya dashboard Jadi menu-menunya Semua tersimpan di sini Di dashboard Nanti kita bisa mengelola Apa saja yang bisa kita lakukan Kita mau posting Masukin gambar Masukin video Dan lain-lain ya Itu ada di dashboard Nanti mungkin sekarang Masih menghayal Kalian belum coba Nanti kita coba Pas praktek ya Selanjutnya ada namanya Kategori Jadi nanti di blog Itu ada kategorinya Misalnya kategori Artikel ya Kategori artikelnya Ada tentang kesehatan Ada tentang teknologi Ada tentang ekonomi Ada tentang misalnya humor Ada misalnya animasi Jadi macam-macam Tergantung nanti blog orang itu Dia nanti isinya apa Ya Isi blog orang itu Nanti apa ya Dia nanti akan membuat Kategori-kategorinya Tergantung blognya Masih-masih Kemudian ada namanya tag Tag itu Bahasa lainnya adalah label Tag itu label Jadi untuk artikel ini Ini untuk artikel Jadi artikel itu nanti Ada kategorinya Ada tagnya Tag itu lebih Sifatnya ke Lebih rinci ya Misalnya artikel tentang Kategorinya kesehatan Kategorinya kesehatan Nanti tagnya Misalnya COVID-19 Tagnya COVID-19 Atau misalnya Tagnya protokol kesehatan Atau tagnya Misalnya Penyakit kulit Nah itu tag Tapi nanti kategorinya Kesehatan Seperti itu Jadi kategori itu Sifatnya lebih Umum Kalau tag itu Sifatnya lebih khusus Lebih rinci Oke Paham ya Sampai disini ya Halo Pak Pak Tolong dijawab Tolong dijawab Kalau paham Kalau tidak paham Ya Dijawab Tidak paham Pak Nanti kita ulang ya Kita lanjut ya Kemudian Autor tadi sudah dibahas Ini Lupa edit ya Ini terkopi lagi Kemudian ada CMS CMS itu Sudah tahu lah kalian Itu singkatan kan Kepanjangannya ada yang tahu Kepanjangan CMS Ada yang tahu Kepanjangan CMS Tidak tahu Pak Cantik Cantik Sweet Apa CMS Oh cantik Manis sopan gitu ya CMS itu kepanjangan adalah Content Management System Content Management System Sistem pengelolaan Content Isi Sistem pengelolaan Isi Isi blog maksudnya ya Maksudnya disini CMS itu adalah Aplikasi yang digunakan Untuk Blog Jadi aplikasi yang digunakan Untuk nge-blog Itu namanya CMS CMS Nanti ada contoh-contohnya Nanti kita bahas Apa aja aplikasi Jadi bawa ulang CMS itu CMS adalah Content Management System Sistem pengelolaan Content Atau isi Ini berupa aplikasi Aplikasi untuk nge-blog Dari apa Search Ada yang tahu Sio Pernah baca Pernah dengar Ada Ada Belum pernah Belum pernah ya Sio itu adalah Kepanjangannya Search Engine Optimizer Search Engine Optimizer Atau Search Engine Optimization Search Engine Optimization Search Engine Optimization Atau Search Engine Optimizer Apa maksudnya Maksudnya Set Engine set engine itu mesin pencari ya set engine itu mesin pencari seperti google yahoo dan lain-lain optimizer optimizer optimus optimis ya atau optimization optimis ya maksudnya begini maksudnya bagaimana supaya blog kita itu bisa tampil di mesin pencari di hal paman paling tidak di halaman satu ya walaupun tidak nomor satu di paling atas misalnya, nah itu kita menggunakan set engine optimizer trik-trik bagaimana supaya blog kita tampil di hal kalau bisa paling atas, nah itu set engine optimizer biasanya orang yang punya bisnis, jualan misalnya atau online shop ya toko-toko online mereka sangat perlu ini, karena apa ketika orang mencari sesuatu yang tampil blog mereka pokok on mereka oke, itu siu Tampak sampai sini Tampak 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 Semua menjawab ya, semua mikrofonnya diaktifkan, kalau Bapak tanya dijawab, tidak tahu atau tidak tahu atau tidak tahu dijawab ya oke oke, kita lanjut berikutnya adalah jenis-jenis blog berikutnya adalah jenis-jenis blog ya ada blog pribadi oke ada blog pendidikan ya jadi blog itu ada kelompok-kelompoknya juga atau kategorinya ada blog pribadi, blog pendidikan blog pribadi ya isinya tulisan-tulisan pribadi pemilik blog ya kalau blog pendidikan ya yang berhubungan dengan pendidikan, sekolah dan lain-lain kemudian blog kesehatan isinya fokus kesehatan blog hukum fokus hukum blog politik fokusnya politik blog seni blog saga seni blog teknologi blog sastra dan lain-lain ya ini adalah jenis-jenis blog jadi sekarang blog pun ada kelompok-kelompoknya ya tidak campur jadi ada blog kesehatan hukum ada teknologi ada pendidikan dan sebagian oke ya nah nanti kita nanti praktek kita akan buat jadi kalian nanti semua go blog oke kita nanti yang pertama ya kita akan blog pribadi blog pribadi oke ada pertanyaan sampai disini enggak pak saya pak enggak pak ya enggak ada pak oke akmal apa misalnya kan pak ada orang dia sendiri mengelola blog itu blognya tentang masalah salah satu dari jenis itu misalnya teknologi pak jadi blog dia itu digolongkan ke pribadi atau ke teknologi pak ya nanti isinya kalau dia lebih fokus ke teknologi misalnya isinya ya teknologi ya kita berarti kelompoknya adalah teknologi ya jadi kelompok blognya adalah teknologi kalau memang isinya dia lebih fokus ke teknologi tapi kalau dia pribadi walaupun yang yang miliknya pribadi ya karena blog ini kebanyakan milik pribadi ya kalau pribadi itu sifatnya dia gini isinya tentang diri pribadi dia biodata dia misalnya perjalanan dia perjalanan dia kemana dia wisata atau pekerjaannya atau kegiatan dia sehari-hari atau kalau dalam istilah misalnya dalam istilah di youtube namanya kan vlog ya nah kalau vlog itu kan dalam bentuk video jadi kegiatan dia sehari-hari itu dia dokumentasikan dalam bentuk video itu kan namanya vlog video log ya catatan harian dalam bentuk video ya kan vlog itu kan video log catatan harian dalam bentuk video tapi kalau kita blog blog itu adalah catatan harian tapi dalam bentuk website dalam bentuk website nah seperti itu kalau vlog vlog itu berarti dia pribadi kan biasanya pribadi oke kalau dia lebih fokus ke pribadi dia kegiatan dia sehari-hari tapi kalau dia lebih fokus ke teknologi berarti kategori vlognya teknologi walaupun yang yang buat orang pribadi oke atau misalnya vlognya adalah pendidikan kategorinya pendidikan walaupun yang bikin itu satu orang dia sendiri pribadi dia sendiri ya jadi tetap isinya itu berdasarkan isi dari vlognya mayoritasnya apa kontennya apa gitu ya nah kalau pribadi ya sifatnya ya posting-postingan pribadi dia misalnya jalan-jalan tentang keluarga dia tentang pekerjaan dia gitu ya oke ya Akmal ya ya ada lagi pertanyaan ada lagi enggak pak enggak ada pak enggak ada jelas sampai sini enggak jelas 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 oke jadi vlog itu dia vlog itu sebenarnya apa coba bapak tanya sekarang vlog itu sebenarnya apa sih catatan harian catatan harian ada laman catatan harian ya laman catatan harian oke ada yang lain kalimat lain catatan harian dalam bentuk digital iya boleh betul catatan harian dalam bentuk digital ada yang lain ada yang lain boleh begini catatan harian dalam bentuk website boleh kan dalam catatan harian dalam bentuk website atau catatan harian catatan harian dalam bentuk situs internet atau situs internet yang berisi catatan harian atau website yang berisi catatan harian gitu ya Dan sifatnya kalau blok ini lebih sifatnya ke pribadi ya, awalnya, awalnya ya, awalnya blok ini dibuat untuk pribadi sebenarnya, tapi sekarang berkembang bukan hanya sifatnya pribadi, ya juga sifatnya lebih umum ya, bisa seperti ini kategorinya, ada pendidikan, kesehatan, hukum, teknologi, bahkan biasanya blok juga digunakan oleh perusahaan-perusahaan, lembaga-lembaga. Jadi mereka membuat blok, lembaga-lembaga tertentu membuat blok untuk mempublikasikan kegiatan mereka, jadi bukan hanya untuk pribadi, ya. Jadi ingat, blok ini sebenarnya adalah website, ya website yang awalnya dibuat untuk pribadi, tapi kemudian berkembang sifatnya lebih umum, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Nggak ada? Nggak ada ya? Nggak ada, Pak. Nggak ada, kita lanjut. Ya, penyedia blok gratis. Nah, ini kalian suka dengar kata-kata gratis, kan? Ya, penyedia blok gratis. Ada yang sudah tahu belum? Kalau kita mau mendapat blok gratis, di mana? WordPress, Pak. Oh, ya, oke. Yang pertama, terus, ya. Oke. Di sini, kita Indonesia dulu punya, ya. Yang Indonesia itu ada namanya indonesiana.id. indonesiana.id. Ini punya Indonesia dulu, ya. Yang punya Indonesia ada lagi namanya kompasiana.com. Mungkin kalian pernah baca artikel dari Kompas, Kompasiana? Kompasiana pernah baca? Kenapa, Pak? Kenapa, ya? Itu artikel yang dibuat oleh pribadi-pribadi, pembaca-pembaca Kompas. Mereka membuat artikel di blog pribadi mereka di kompasyiana.com. Ya, pernah baca mungkin artikelnya. Ada lagi namanya, ini bukan Indonesia punya, ini dari luar. Ini biasanya banyak iklannya di YouTube. Kalau kalian buka YouTube, biasanya ada iklan ini. Namanya www.wix.com. Pernah lihat iklannya di YouTube? Pernah, ya? Bu Listi pernah lihat. Pernah. Wix.com. Ini adalah blog gratis yang keren juga, ya. Keren. Tapi, Bapak enggak punya. Oke. Berikutnya adalah wibli.com. Bukan wibi, ya. Tapi, wibli.com. Wibli.com. Ini juga pernah iklannya di YouTube, ya. Wibli.com. Nanti boleh kalian jatuh semua. Atau coba semua, ya. Kemudian ada lagi namanya blogger.com. Nah, ini punya siapa blogger.com? Bapak tanya, blogger.com ini punya siapa? Induk perusahaannya apa? Induk perusahaan dari blogger apa? Google, Pak. Iya, Google. Betul. Google.com. Jadi, Google itu punya anak perusahaan. Salah satunya adalah blogger. Salah satunya adalah YouTube. Ada lagi namanya Gmail. Ada lagi namanya macam-macam classroom yang kita pakai, ya. Kemudian ada lagi namanya, ini dia, wordpress.com. Yang terakhir adalah wordpress.com. Oke. Ini semua bagus-bagus, ya. Tapi nanti untuk praktek, untuk praktek kita, nanti kita menggunakan yang terakhir, wordpress.com. Alasannya kenapa? Alasannya karena wordpress.com dia pertama gratis, ya. Itu alasan pertama. Gratis. Yang kedua tampilannya itu sederhana, sederhana dan mudah dipahami. Menu-menunya itu sederhana dan mudah dipahami, ya. Istilahnya itu namanya user-friendly. Ya, user-friendly. Ya, mudah dipahami. Jadi, nanti kita akan praktek bagaimana cara mendaftar dan mengelola blog di wordpress.com. Jadi, nanti tugas kalian, tugas kalian hari pertama ini, kalian akan mendaftar di wordpress.com, ya. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Enggak, Pak. Enggak, Pak. Sekarang berapa? Sekarang jam sembilan, ya. Masih satu jam, ya. Nanti kita praktekkan sekarang bagian kedua ini, bagian pertama teori. Bagian kedua kita praktek, ya. Kita praktek, nanti Bapak pandu bagaimana cara mendaftar blog di wordpress.com. Nanti tolong di simak, oke. Ini videonya Bapak rekam. Video ini Bapak rekam, jadi nanti setelah direkam kita upload di YouTube. Nanti kalian boleh buka, ya, replay di YouTube, Bapak, ya. Jangan lupa untuk subscribe, share, dan like, ya. Oke, ya. Kita lanjut. Ya, ini habis. Jadi materi di... Sekarang kita lanjut bagaimana cara kita mendaftar blog di wordpress.com. Kisimah baik-baik, ya. Kisimah baik-baik, diikuti. Oke, dicatat. Oke, dicatat. Supaya tidak terlewatkan, ya. Sekarang kita mulai. Kita akan buka. Kita akan buka. Kita akan buka. Sementara. Ya, kita akan buka tab baru. Oke, kelihatan ya. Jadi, untuk memulai, kita buka browser. Kita bisa menggunakan Google Chrome atau Firefox, ya. Kita buka wordpress.com, seperti ini, ya. Jadi, alamannya adalah wordpress.com. Kelihatan enggak? Iya, Pak. Tak kelihatan, ya. Lagi loading, Pak. Belum, Pak. Sementara. Sementara. Ya, jadi pertama. Pertama, setelah kita buka browser ini, kipkom, ya. Jadi, alamatnya adalah wordpress.com. Ini alamat untuk kita mendaftar pertama kali blog di wordpress.com. Ya, kemudian kita enter. Oke, sementara ini ada kemarin daftar. Coba ya, kita keluar dulu. Kita ulang ya, dari awal. Jadi, kita ketik wordpress.com. Ini ya. wordpress.com. Kemudian kita enter. Kita enter, nanti seperti ini. Seperti ini. Nanti kita boleh klik mulai dari sini, boleh. Buat situs web Anda, boleh dari sini. Tapi kita lihat dulu ke bawah, ya. Nah, ini contoh-contoh website atau blog. Ini contoh-contohnya, kita baca dulu. Oke. Nah, pada bagian ini, bagian bawah ini, lihat. Mulai gratis dan dapatkan kesempatan untuk berkembang. Ini ada yang bayar, ya. Ada yang satu tahun, ya. Ini seperbulan nih, 44.000. Kayaknya kalian nggak mau bayar nih, Bapak yakin. Kalian maunya yang gratis, ya. Oke, ini yang gratis, ya. Ini gratis, terbaik untuk pemula. Nah, ini kita mulai yang gratis. Jadi, kita klik mulai gratis. Jadi, sini aja kita mulai, ya. Mulai gratis. Nah, seperti ini. Ya. Nanti kita masukkan email kita. Bapak ambil dulu email anak kelas 9 tahun lalu, ya. biar... Terima kasih. Terima kasih. Ya, kita pakai email ini. Nanti kalau kalian daftar pakai email kalian sendiri ya. Ini hanya contoh ya. Oke. Jadi kita masukkan email. Nah, email kalian, email sekolah boleh. Atau kalian punya Gmail juga boleh yang punya Gmail. Kemudian nama pengguna. Nah, ini adalah nama pengguna yang nanti kita akan selalu gunakan untuk login ya. Untuk login. Untuk login kita bisa menggunakan nama pengguna atau email. Dan ini jangan lupa. Jangan lupa. Ya. Jangan lupa. Contoh kita nama penggunanya kita buat aja nama kelas ya. Nama pengguna ini boleh menggunakan nama kalian sendiri, nama pribadi. Boleh nama sesuatu, nama kucing, nama anjing, atau nama tempat. Silakan bebas ya. Yang penting sopan ya. Oke. Apapun. Atau nama lembaga silakan. Nah, kita contoh misalnya, kalian kelas 97 punya nama kelas tak? Ada nama kelas tak? Halo? Punya pak. Nah, apa namanya? Namanya apa? Nama kelasnya apa? Namanya pak Aikineven. Apa nih? Aikineven. Apun sih. Gak tau lah pak. Susah pak ngomongnya pak. Oke, hurufnya di Eja. Eja. Iya pak, iya pak. Di Eja. I. E. E terus. I. Iya pak. H. G. T. H. V. E. Iya, gitu ya. Ada lagi pak. E. E pak E. Apa? Ini betul tadi, V-nya. Sabar pak. Iya, betul pak. Betul pak, betul pak. Iya pak. Itu. Nathions pak. Tambah Nathions. Nation. Nathions. Tidak. Nathion. Pakai S pak. Pakai S. Oh, bangsa-bangsa. Banyak ya. Begitu ya. Iya pak. Oke. Ya. Terus ininya, apa artinya? Ini E8. Kalian 7. Dulu kelas 87 pak. Itu. X7. Kenapa? Jadi kan. Kelas 8 pak. Sekalang belum ada. Oh, kelas 9 belum ada. Oh, gitu. Kasian sekali ya. Oh, ya. Ini kelas 8 dulu ya. Iya pak. Oke, gini aja deh. Kita buat simple aja ya. Misalnya kelas 9.7 gitu aja lah ya. Kelas 9.7 kelas 9.7 21 gitu lah ya. Kelas 9.7 220 21 gitu. Itu aja ya. Nah, ini nama blognya ini hanya contoh. Kemudian kata sandinya kata sandi email ya. Ini kata sandi ini kata sandi email. Oke. Jadi yang kalian harus masukkan pertama klik kalau mau daftar itu adalah alamat email kamu. Kemudian nama pengguna kamu. Nama penggunanya apa. Kemudian pilih kata sandinya. Kata sandinya apa. Oke. kata sandi ini adalah kata sandi blog ya. Boleh sama dengan kata sandi email. Boleh sama. Boleh beda. Bapak ulang. Ini adalah sandi blog. Kamu boleh sama dengan sandi email. Boleh beda dengan email. Tapi Bapak kita usahakan samakan aja ya biar biar tidak lupa. Samakan antara sandi email dengan sandi blog. Supaya tidak lupa. Tapi kalau mau beda juga boleh. Baru berikutnya kita buat akun. Ini kita hapus dulu ya. Takut salah. Kemudian kita buat akun. Kita siap boleh. Nah berikutnya adalah ketik domain yang Anda inginkan di sini. Domain itu maksudnya alamatnya. Misalnya wordpress.com kalau ini google.com google.com apa ya itu domain. Tapi kita samakan aja kelas 97 jadi nama pengguna dan alamat atau domainnya kita samakan ya. Kelas 97 20 21 ya. Bapak ulang. Nama pengguna yang tadi kita samakan saja dengan domain atau alamat blognya. Ini alamat blog ya. Domain itu alamat blognya. jadi nama pengguna bapak ulang nama pengguna dan alamat blognya itu kita samakan supaya tidak bingung atau lupa. Ya. Oke. Jadi nama pengguna dan alamat blognya sama kelas 97 20 21 Nah kemudian kalian cari di sini yang ada kata-kata gratis. Pastikan kalian matanya agak sensitif dengan kata-kata yang gratis. Nih lihat. Gratis. Kelas 97 20 21 .wordpress.com Ini alamat blog kita nanti ya. Jadi wordpress.com itu domain utama sedangkan kelas 97 2021 itu namanya subdomain. Subdomain maksudnya domain bagian dari wordpress. Domain utamanya adalah wordpress subdomainnya adalah kelas 97 20 21 Ini alamat blog kita. Nah harus kita ketikan nanti di google form atau paybox ya. Nah kemudian kita pilih yang gratis tentunya karena kita enggak mau bayarkan kita pilih klik tombol pilih ya. Pilih nanti tampil seperti ini. Tampil seperti ini. Oke. Nah berhasil situs Anda telah dibuat. Lihat situs Anda telah dibuat. Oke. Selanjutnya kami akan membantu Anda untuk menyiapkan dan menunjukkan situs Anda. Oke. Boleh kita klik mulai? boleh. Oke. Kita coba mulai seperti ini. Kita klik mulai ya. Kemudian berikutnya kita kunjungi situs. Lihat. Kunjungi situs. Kita klik kunjungi situs. Jangan lupa ya. Kunjungi situs. Nanti tampil seperti ini. Lihat. Kita sudah punya loh. Sekali kan. Kita sudah di namanya 97 20 21 .wordpress.com Jadi kalau kalian ketik di HP sekarang coba ketik di HP atau di laptop kelas 97 20 21 .wordpress.com dia sudah ada blognya. Blognya sudah tayang. Oke. Nah kemudian jangan lupa supaya dia bisa tayang supaya orang di seluruh dunia bisa buka kita klik ini luncurkan situs. Ya. Luncurkan situs jangan lupa yang warna ini. Oke. Luncurkan situs. Oke. Nah nanti berikutnya kalian perhatikan yang paling bawah yang paling bawah ini yang kita punya tadi yang gratis kelas 97 20 21 .wordpress.com nanti yang paling bawah lihat nanti lewati pembelian karena kita nggak mau beli kan kita mau yang gratis kita lewati pembelian. Oke. Jangan lupa pilih yang paling bawah kelas 97 20 21 .wordpress.com lewati pembelian kita klik ya. Kita klik Nah nanti dia tetap mau menawarkan kita yang bayar jadi dia tetap mau menawarkan yang bayar tapi kita tetap nggak mau ya karena kita nggak punya duit kan nggak mau nggak mau oke karena tetap mau gratis juga kita ngotot nih ngotot pokoknya mau gratis 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 semuanya kita mau yang gratis kan masa menteri aja korupsi kita nggak dapat gratis kan wansos aja di korupsi orang itu ya kita gratis masa nggak boleh oke ya lanjutkan dengan situs gratis anda ya ini jangan lupa lanjutkan dengan situs gratis anda kita tetap ngotok mau gratis nggak mau bayar oke oke tuh kayak gini nih hore situs anda akan segera tersedia nah nah oke nah berikutnya kita lihat kunjungi situs kunjungi situs nah ini situs kita itu situs situs kita tapi jangan lupa nah ini yang jangan lupa sampai disini sebenarnya belum benar-benar siap ya sampai disini belum benar-benar siap blog kita ini kalian harus mengkonfirmasi ada email nanti ada email yang masuk ya yang harus kita konfirmasi atau aktifkan jadi langkah berikutnya langkah terakhir dalam mendaftar langkah terakhir dalam mendaftar blog kita konfirmasi email dari wordpress yang masuk ke email kita jadi caranya berarti kita harus buka email ya kita buka gmail ya buka gmail ini langkah terakhir untuk mendaftar ya buka gmail oke kita tambahkan akun lainnya kita pilih gunakan akun yang lain tadi nomor 901 02 ya kalau gak salah ya ini email kita tadi oke ya kalau kalian nanti email masing-masing ya kemudian berikutnya oke kemudian kita masuk ke sandinya kita ketik ya ketik sandi kemudian berikutnya ya berhasil masuk kita siap aja nah lihat disini ada email yang masuk dari wordpress ada ya wordpress.com ada yang masuk dari wordpress ketika kita mendaftar yang tadi ya jadi sekarang kita buka kita buka nah ini tombolnya tombol warna biru jangan lupa kalian klik hanya kita yang bisa lihat orang lain tidak bisa lihat jadi orang yang ada di seluruh dunia atau teman kalian gak bisa lihat kalau belum dikonfirmasi jadi kita klik konfirmasi sekarang konfirmasi sekarang oke lihat ada keterangan disini email telah dikonfirmasi lihat di pojok kanan atas email telah dikonfirmasi artinya blog kita sudah tayang dan sudah dikonfirmasi jadi seluruh orang bisa buka blog kita ada disini yang yang menggunakan hp yang hpnya tidak digunakan atau laptopnya tidak digunakan silahkan coba diketik diketik ini alamatnya ini ya kelas 97 20 21 titik wordpress.com coba silahkan kalian di rumah masing-masing yang ada hp atau laptop yang tidak digunakan sedang tidak buka apa-apa coba ketik alamatnya ada tidak blog yang barusan kita buat kelas 97 20 21 .wordpress.com silahkan dibuka ya ada yang sudah buka ada pak ada sudah ada sudah pak akmal akmal pakai apa hp ya laptop pak saya buka laptop langsung dari itu ya ya pak saya buka tab baru ya oke silahkan ya yang pakai laptop atau hp silahkan dibuka coba cek apakah benar blog yang barusan kita daftarkan itu sudah bisa dilihat oleh semua orang ya kalau bisa berarti kita sudah berhasil mendaftar blog seperti itu ya yang lainnya selain akmal sudah buka sudah cek selain akmal sudah pak sudah oke oke sudah ya bisa dilihat disitu oke sampai sini ada pertanyaan ada pertanyaan tidak ada ya nah sampai disini kita sudah bisa melihat blog kita ya oke kita bisa melihat kunjungi situs kita nah ini situs kita ini situsnya tapi belum ada judulnya nanti kita edit bagaimana cara mengedit nanti kita pelajari selanjutnya nah bagaimana pak kalau kita mau mengedit mau posting mau masukin artikel gambar dan lain-lain ke dalam blog kita bagaimana caranya berarti kita melalui apa tadi yang dibahas di teori tadi yaitu dashboard dashboard ya dashboard ya dashboard atau dashboard disini ada dashboardnya jadi kita kunjungi situs pas disini ya nanti kita lihat disini ada situs saya kita klik situs saya ini oke nah kita bisa dari sini boleh langsung dari sini boleh desain situs dan lain-lain tapi kita dari sini ya supaya lebih mudah menu-menunya kita tampilkan dari sini admin WP WP itu ya WordPress ya jadi kita sebagai pemilih blog ya kita sebagai admin kita yang mengelola jadi untuk masuk ke dalam dashboard atau menu-menunya oke kita klik admin WP ya kita buka nah ini adminnya inilah menu-menunya nanti yang kita gunakan untuk mengelola blog kita mau posting masukin gambar masukin video bikin halaman bikin apapun di blog ya dari sini nanti kita ini namanya dashboard ya dashboard atau dashboard ya seperti ini ini ada post media tautan dan lain-lain oke nanti kita akan pelajari ya kita akan pelajari bagaimana cara mengelola jadi kita sudah sampai disini sudah sampai di selesai mendaftar blog ini untuk adminnya ya oke ada pertanyaan sampai disini ada pak ada pertanyaan ya kenapa ini nya pak kenapa .com sama .id itu dipergantikan pak dia pemilik blog itu gak bisa bikin bermain mereka sendiri ya pak oh ya oke bagus ya itu pertanyaan itu domain ya domain domain itu kan ada ada kode-kodenya ya ada id ada .com ada sekolah kita ch.id ada edu ada government macam-macam ya ada net ada web dan lain-lainnya nah ini domain itu dikelola oleh lembaga internasional ya yang ada di kalau gak salah bapak salah nanti kalian boleh cek di Amerika Serikat ya nanti ada lembaga tertentu yang mengelola domain ya jadi domain itu dikelola secara seragam oke jadi ada satu lembaga yang mengelolanya nanti di setiap negara itu nanti ada yang semacam perwakilannya ya Indonesia apa namanya dan lain-lainnya ya nah domain itu karena sifatnya itu kan harus harus ada yang mengatur harus ada server harus ada orang tenaga ahlinya tentu itu butuh biaya kan ya kan ada orang yang men-setting ada orang yang mengatur ada orang yang mengelolanya menjaganya supaya tidak tidak ada masalah tidak error tentu ada biaya untuk itu kan nah makanya kenapa kita ketika mau bikin kita harus daftar dan bayar ya itu jadi nanti ada lembaga di Indonesia kalau di Indonesia ya banyak ya kalau perusahaan-perusahaan hosting itu namanya hosting ya perusahaan hosting yang menjual domain sama hosting itu nanti mereka akan kita kita akan mendaftar mendaftar bikin nama kita sendiri misalnya akmal.com selama itu tidak ada orang yang pakai kita bisa misalnya pakai daftar akmal.com nah untuk mendapatkan .com itu akmal.com kita harus bayar misalnya dalam satu tahun misalnya 500 ribu gitu ya itu tergantung ya ada yang per bulan ada yang per tahun ada per per 6 bulan itu tergantung ada paket-paketnya jadi untuk mendapatkan domain itu ya kita memang harus bayar ya harus bayar per tahun dan dia sifatnya itu langganan kenapa bayar ya karena itu harus dikelola dan mengelola itu kan butuh butuh orang-orang yang ahli dan mereka tentu butuh gaji kan butuh biaya untuk apa mengelola itu semua ada jaringan komputernya dan lain-lain nah itu kan kenapa bayar ya ada lagi pertanyaan ada lagi kalau belum ada kita masih ada waktu sedikit lagi disini kita coba tutup dulu dari awal ya kita coba keluar ya bagaimana cara keluar kita lihat disini ada gambar profile ini avatar ya ini avatar tadi ada istilah dalam blog avatar kita klik oke kemudian kita keluar kita keluar dulu ya kita keluar ini kita tutup ini kita tutup oke semua kita tutup ya semua kita tutup oke kita coba dari awal bagaimana cara membuka blog kita dari awal jadi untuk membuka blog kita dari awal caranya pertama kita sebagai admin atau yang mengelola blog ya untuk masuk sebagai adminnya yang kita ketik adalah nama blog kita kelas 97 20 21 seperti itu ya kemudian .wordpress.com seperti ini wordpress.com kemudian garis miring ini tolong dicatat ya tolong dicatat garis miring wp wordpress ya singkatan kemudian admin nah seperti ini ini cara masuk sebagai admin nah ini tolong dicatat nih untuk kita sebagai admin pemilik blog untuk masuk kita gunakan format seperti ini alamat blog kita lengkap ketik alamat blognya lengkap seperti ini kemudian tambahkan garis miring atau slash garis miring wp strip admin seperti ini ya cara masuk kemudian enter kita enter nah nanti tampil seperti ini ya tampil seperti yang kita seolah-olah mendaftar barusan tadi oke nah kemudian kita boleh masukkan email email kita yang waktu mendaftar ya email waktu kita mendaftar boleh juga pakai nama pengguna jadi boleh pakai email kita masuk boleh pakai nama pengguna nama pengguna kita tadi masih ingat gak apa namanya oke betul sekali ini kelas 97 20 21 ya itu apa namanya nama penggunanya boleh kalian boleh pakai email boleh nama pengguna kita email dulu ya setelah itu kita lanjutkan klik lanjutkan kemudian sandinya sandi ketika kita mendaftar blog ya bukan sandi email ya bukan sandi email tapi sandi blog tapi kalau kalian mau samakan antara sandi email dan blog tadi ya boleh sama oke nah masukkan sandinya kemudian login ya kita nah seperti ini ini halaman dashboard ini halaman dashboard oke untuk melihat blognya bagaimana untuk melihat blognya kita boleh copy aja ini yang sudah ada di sini kita copy alamat blognya tanpa WP admin ya WP adminnya tidak usah disertakan kita copy kita copy kemudian kita buka tab baru kemudian kita paste di sini oke kita paste kemudian enter nah ini tampilan blognya jadi yang di sebelah kiri ini adalah admin admin itu tempat kita mengatur blog mengelola blognya kalau ini tampilannya tampilan blog kita jadi setiap kita mau mengatur apa yang hasilnya kita lihat di sini kita reload kita lihat di sini kita reload ya dan seterusnya ya kita buka di sini kita atur-atur kemudian lihat perubahannya kita buka di sini kita tab blognya langsung kemudian kita reload kemudian dia akan kelihatan perubahannya apa nanti kita akan cobakan di praktek yang ada pertanyaan sampai sini gak ada pak gak ada pak ada pertanyaan gak ada pak gak ada ya oke kalau gak ada bapak coba praktekkan sedikit saja sedikit saja beberapa apa namanya di sisa waktu kalian mendaftar nanti ya oke contoh sebagai contoh ini judul situs lihat judul situsnya belum ada ini hanya judul situs belum ada kita buat judul situsnya bagaimana jadi kita pergi ke dashboard kita ke sini dashboard ya lihat kita akan mengganti bapak ulang kita akan mengganti judul situsnya ini belum ada judul untuk menggantinya kita ke dashboard oke ke dashboard kemudian kita pergi ke pengaturan kita pergi ke pengaturan kemudian umum pengaturan umum ya oke dicatat ya pengaturan umum nah lihat di sini judul situsnya belum ada oke ini misalnya kita buat misalnya blok 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 97 nah oke blok plus 97 oke slogannya oke kita simpan aja dulu ya kita simpan dulu kita lihat perubahannya kita simpan udah kita simpan kita buka bloknya nih bloknya yang sebelah kanan lihat ini belum ada kan belum berubah karena kita belum reload oke karena kita belum reload sekarang kita reload kita refresh kita lihat perubahannya lihat perubahannya 1 2 3 nah tuh blok kelas 97 ya kan nah seperti itu oke kemudian di sini kan ada slogan nih di bawahnya ada slogan slogannya apa misalnya di sini senang disana senang nah ini contoh ya nah slogannya di sini senang disana senang kalau kalau RS ya apa slogannya RS ya maskerja penerbangan RS ya everyone can fly ya kan nah kayak gitu kalau pegadaian apa slogan pegadaian atasi masalah eh lupa pak mengatasi masalah tanpa masalah tanpa masalah nah itu tapi tak boleh ya pegadaian riba ya mengatasi masalah banyak masalah ya kan kalau RCTI apa slogannya RCTI RCTI oke RCTI oke kalau SCTV SCTV gak tau pak satu untuk semua satu untuk semua satu untuk semua satu untuk semua ya slogannya ya oke itu slogan silahkan nanti blognya diisi slogan masing-masing kalian apa ya ini hanya contoh ya disini senang disana senang kita simpan jangan lupa disimpan ya simpan perubahan setiap melakukan perubahan kita simpan kemudian kita lihat perubahannya kita buka blognya kemudian kita reload lihat hasilnya tuh lihat disini senang disana senang oke ada kan oke kelihatan ya oke coba kita ganti misalnya blog kelas 97 SMP Negeri 3 Batang kita ganti ya selamatanya SMP Negeri 3 Batang kita jadikan jadi lihat-lihat kelas 7 ini kelas sekolah mana sih SMP Negeri 3 Batang oke kita simpan kita disimpan lihat perubahannya perubahannya lihat SMP Negeri 3 Batang oke bisa semua bisa bisa Pak bisa Pak ya bisa ada pertanyaan ada pertanyaan sudah Pak oke kita masih ada waktu kira-kira berapa menit ya 20 menitan ya oke jadi jadi sekarang tugas 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 satu ya pertemuan satu selamat menikmati Terima kasih. 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 Terima kasih.